Guna memperkuat silaturhami dan memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah, Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi Sultan Adil Hendra, menggelar pekajian dan juga arisan bersama ikatan keluarga Nosution atau Ikanas Anak Boru dan para simpatisan Jambi. Guna memperkuat dan saling menjaga silaturhami antar sesama, Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Gerindra Jambi yang juga anggota Komisi IX DPR RI Sultan Adil Hendra, menggelar pengajian dan juga arisan bersama para anggota ikatan keluarga Nasution atau Ikanas Jambi, Anak Boru dan juga para simpatisan. Kegiatan ini digelar pada Sabtu 29 Juli 2023 siang di kediaman rumah Sultan Adil Hendra yang berada di Telanaipura, Kota Jambi. Pengajian ini juga digelar dalam rangka memperingati Bulan Muharram 1445 Hijriah. Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab di Sapa Shah tersebut mengatakan bahwa dirinya ingin mengajak para umat muslim di Jambi untuk menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah kali ini menjadi momentum hijrah dari sesuatu yang kurang mengenai ibadah, menjadi peningkatan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa silaturahmi ini bertujuan untuk bersama saling membangun persaudaraan Ikanas Anak Boru Simpatisan Jambi agar ke depan memiliki program beasiswa untuk membantu keluarga yang tidak mampu namun memiliki anak yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan. Shah juga mengatakan silaturahmi ini juga bertujuan untuk mendapatkan pencerahan dari penceramah yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut. Kita ingin mengajak saudara-saudara kita menyambut Tahun Baru 1445 Hijriah ini menjadi momentum kita hijrah dari sesuatu yang kurang beribadah kita kita tingkatkan ibadah kita. Yang kedua, silaturahmi kita pada sore hari ini ingin bersama membangun persadaan Ikanas Anak Boru dan Simpatisan Jambi ini ke depan agar memiliki program beasiswa untuk membantu keluarga besar yang tidak mampu anaknya berprestasi melanjutkan cita-citanya untuk menjadi anak-anak yang bisa tidak pernah merasa terganggu baik itu kuliahnya maupun hal-hal lain sesuai dengan kebutuhannya. Lili Skarlina, Dimas Jek TV melaporkan